Intro Oke selamat malam sahabat K-Light, sahabat Belbis Kita semua kembali dalam Belbis hari ini Jumat 20 Juli 2018 Dan seperti biasa Kita akan menyimak inspirasi-inspirasi yang menarik untuk dana semua Dan kita sudah bersama Pak Merisa Henry dari Stravish Management Bandung Selamat malam Pak Mer Selamat malam Pak Mer Ya, gimana kabarnya Jumat malam ini Pak Mer? Alhamdulillah selalu semangat untuk belajar ya kan ya Oke, pasti dong Ya, Kak malam ini kita belajar tentang peluang kan Tips bagaimana mengembangkan bisnis dengan peluang ya Pak Mer ya Itu poinnya kan Dan kita semakin semangat malam hari ini Karena tidak berdua saja banyak sahabat kita Yang nanti juga akan memberikan inspirasi-inspirasi untuk kita Pak Mer Pastinya kan Ya, siapakah beliau-beliau ini Pak Mer? Alhamdulillah Kak Kujang, selanjutnya ya Kang ya Ya Baik, sabar-sabar program dan list malam ini agak berbeda Karena ramai tamunya Jadi, karena peluang tentu banyak juga cara pandangnya gitu Dan kali ini meskipun banyak orang tapi tema itu cuma satu peluang Nah, kali ini saya ke dalam tamu bagaimana pengusaha berbisnis kulineri Yang tidak biasa, ini mungkin sahabat-sahabat bisa lihat Di sini ada neskoring, ada peluangnya, ini ada sate yang mungkin yang unik ya gitu Ini sahabat-sahabat temunya cuma di hotel tapi Kali ini dapat ditemukan nanti sih sebenarnya bulan Agustusan ya Itu bisa dinikmati Nah, bagaimana mereka menemukan peluang dan apa kitus mereka untuk mengembangkan bisnis? Kita akan diskusi Pertama, Kang Uci, apa kabar kan? Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang, ini ada apa nih? Kalau saya dengar, aku kan PNS ceritanya nih Kok berbisnis ada apa kan? Ya, sebetulnya dari, apa namanya, obrolan dengan kakak dan teman Setelah gabung, bareng-bareng dengan yang lain, temukan hari, teman-teman, dengan yang lain Ternyata, kita bisnis apa nih? PNS masih bicara bisnis? Iya, bisa gitu Harus Ternyata ada, pasti masyarakat semuanya dengan nasi goreng Setelah menengah kulitnya, kita ditambah dengan Pak Arie Ini Pak Arie, lebih banyak tahunnya nasi goreng, peluangnya pasti masyarakat lebih semang gitu Jadi, nasi goreng seperti PNS, tapi melihat ini ada peluang ya Nah, sekarang hari ini gimana ciritanya, Kang? Kalau nasi goreng kan berbiasa ya, Kang? Saya lihat, Kang, penyuka nasi goreng katanya ya Kang, ini gimana nih, Kang? Awal cerita bikin nasi goreng, saking, barbecue Oke, gimana, Kang? Jadi, yang intinya, kita mencustakan satu produk yang baru Baru sih tidak cuma kombinasi saja, dari nasi goreng yang tradisional etni, dengan tenda, kita rubah nanti bentuknya, buat produk yang kita rubah biar nasi goreng minyaknya banyak Pasti, Kang? Udah dicoba, minyaknya nggak banyak kan? Bener? Ini kering makan ya Jadi, kita memang tidak berbanjir minyak ya Jadi, dalam satu nasi goreng ini ada telurnya, ada baso sapi Memang kita kerja sampah dengan salah satu pabrik basa terbesar dibandingkan, khusus basa sapi dengan sosis juga sama Sosis-sosis sapi dengan pabrik yang besar membuat sosis sapi Itu isinya daging sapi semua, dan sate yang juga asli sapi, bahan bakunya sapi juga, sapinya juga, tadi waktu live saya lupa tidak menyampaikan bahwa sapi kita adalah sapi impor dari basa nanti Jadi, sama premium dengan di hotel Tapi, masalahnya cuma satu, Kang? Kenapa akan berpikiran seperti ini, Kang? Nah, dikombin supaya rasanya juga jadi berbeda dengan nasi goreng, sekarang sudah ada di mana-mana, nasi goreng sudah pasti sama, ini berbeda Dan, harga nya ternyata kaya Rp. 19.000 gitu Serius, Kang? Serius Saya nggak percaya, Kang? Serius, dingin 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 Sama-sama nih, jadi ini, Kang? Karena akar yang lagi ada keunikan ya? Dari mana akan bisa menemukan aspek-aspek apa, akan bisa besar pada titik harga istri Tapi, saya nggak mau nyebut harga murah, Kang ya Saya nyebutnya harga bersaing Fariable apa sih yang bisa akan mainkan dengan CP ini? 19 ribu? 19 ribu, value-nya bagus untuk kita semua di tim ini juga value-nya bagus Oke Bagus sekali, kalau saya buka nanti tertarik Jangan kan kamu, sepas ngicip juga udah tertarik kan Itu makanan ya, apalagi value-nya Rupiahnya bagus sekali Artinya, artinya disini akan ada pos yang bisa akan reduce ya kan Karena kan percaya nggak percaya ya kan 19 ribu-nya gitu Sekarang jauh distribusinya kita langsung dari telur pertama Dari telur pun juga, sekarang telur satu kilo 27 ribu pak Masih 27 ribu, kita masih bisa dapat 22 ribu Bukannya karena pelurinya udah selesai Karena memang kita langsung dengan distributernya Atau dengan yang memiliki telur yang banyak ya Jadi kuncinya kesana ya kan? Langsung dengan yang pertama Sekarang Pak Ewan nih, Pak Ewan Bapak kan dari government juga ya Apa nih ada dari pelaku bisnis, mengumpulan seperti ini Ada linkage nggak dengan program pemerintahan? Ya kalau saya di dalam kan, saya percaya sana Oke Jadi paham betul kapan bisnis itu bergeser Sekarang pergeseran sejak jaman Pak Ewan itu ada 100 ribu berosa baru Ya Sekarang peluang Tahun terakhir sekarang ya Ya tapi itu, tema itu akan terus kita kuatkan Oh ya sih Tambah melebar ke pasantren Satu pasantren, satu unit bisnis Oke Itu peluang yang sangat menjanjikan Iya Kita hadir di situ Iya Kenapa, kebanyakan pesan usahanya apa ya? Enggak mengerti apa Kita tanger, mereka akan jadi ke usaha yang jadi Betul Langsung jadi Kalau kita bikin break plan point, paling 3-4 bulan selesai Jadi itu break plan point Iya Dengan uang yang dikuatkan tidak besar Apalagi pesanan itu juga punya banyak dana umat Itu kita kembangkan bisnis yang modern Tapi yang bikinnya Ekonomi umat ya Satu lagi ada proyek, program PNS, fungsiun PNS Wira Usaha Itu ada 50 ribu kita PNS Tahun ini ada 60% mendekati usia fungsiun Karena postur PNS kita sangat ke atas Menurutkan fungsiun Kalau saya memangkas itu pertengahan Daripada anda fungsiun nanti susah bekerja Bersama sekarang Jadi mereka kasih coba Dengan franchise yang Mereka dapat menggabung pemerintah Bantuan untuk usaha Kita dekatkan Peluang-peluang ini Menjadi peluang yang sangat menjanjikan Buat kami dan membantu mereka Tadi kita semua ada saling membantu Membantu sesama itu punya Setiap orang itu punya Value-nya utamanya Jadi Harus punya manfaat Tentanya kan Dalam orang-orang yang hebat Ini nyambung gak sih dengan pemerintah? Nyambung sekali sama sekali Kalau gitu jawabannya udah meyakinkan sekali Giam, pendek Nyambung sekali pemerintah Konecting banget Konecting Sekarang kan ada satu lagi nih Rasanya kita Kang Arman Kang Arman Saya dengar ini kan Ada online-nya juga ya Tadi Dari Sedang Radio tadi Saya dengar Dari Kang Arman tadi ada franchise-nya juga Benar? Ya betul Nah jadi Untuk franchise-nya sendiri sebenarnya Kita membuka peluang juga Tidak hanya D-team kita saja Tapi untuk yang lain Mau buka ini sangat mudah Tambah ini lagi senyum Bukan Pak Arman Bang Arman Benar Mantap Ini benar mantap lagi Sudahlah dari Ada opportunity dari government Sekarang di develop lagi Ya Oke Jelasin Jadi kalau gitu Kang Arman senyumnya udah Udah balik Pasti jelasin Pasti sangat-sangat tertarik Karena problemnya Yang kita pakai ini bukan multi-level marketing Oke Tapi my one get one Nanti Pak Arman jelasin deh Sedikit Sedikit Ya Untuk tambahan juga Ini untuk franchise-nya Nanti ada member get member Ada bonus Buat yang bisa Ya Mengajak gitu ya Untuk bergabung Ya untuk mengambil peluang ini Gitu ya Untuk mengambil peluang ini Supaya bisa Membesar lagi Bisnisnya Kapan lo di launching nih? Franchise juga Tahun 200 Jadi sedikit saya gambarkan dulu Lalu mata rantai nya begini Misalkan Akang-akan Kan Jadi beli franchise produk kita nih Angkanya belum saya sebutkan Iya Di belakang aja Karena harga khusus buat saya Ya Ini mekanisme yang Pak Arman kasih diri saya aja Saya jelaskan secara logik Karinya saja yang sangat mudah Setelah masuk Jadi franchise kita Jalan satu bulan Akang ini ngajak Kang Ujang nih Saudaranya mungkin Wah Rame nih jualannya Beli di mana? Di kita nih Nama perusahaan kita Ba D99 Kuliner Ba D99 Kuliner Ba D99 itu dari Pak Korong Ba D99 itu dari Rumah 99 Albu Husna Dan 99 itu akan menjadi 99 product brand Oke 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 Jadi sudah ada 7 yang siap di launching itu Oke 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 Belum sebulan Pak Sudah 7 Hahaha Jadi gitu Setelah nanti Kang Ujang masuk Beli franchise kita Itu misalkan Contoh Kan masuk Agustus Kang Ujang masuk ulang September Oktober akan dapat cashback 2 juga Nah di Oktober sampai 11 bulan ke belakang Dapat 270.000 per bulan Per bulan Betul Pasif income ya Betul Kalau Pak Ujang nanti Sudah masuk di bulan September Novembernya ternyata ada saudaranya yang Masuk Dapat cashback sama Tapi Akan Berjari Bulan Desember juga Dapat lagi nggak Dapat Selagi saudara mau beli Iya Dapidobel Jadi dumpukan 270 x 2 540 itu Oh Artinya Disinilah Kejelian Teman-teman disini Melihat dari peluang Kalau ini adalah banyak Pakan Masih gureng Lalu dikasih value edit Nanti di develop Kita itu faktor kali tadi ya Kang Iya Kang Tentunya dari kakari ya Siap Kedepan apa rencananya Rencananya cuma satu Saya mau mengajak Siapapun di Indonesia ini Jadi ada dua usaha Gitu saja Karena dulu saya punya cita-cita 2010 Lalu 11 Dengan salah satu organisasi Islam ISB Dulu saya udah buat satu proposal namanya Seribu santri Gitu usaha Bunda-bunda dengan ini Nanti ikan ke istri Amin Amin Oke Makasih Teman-teman luar biasa Teman-teman sahabat-sahabat Belgris kayak gini Malam ini kita dapat lagi inspirasi Bahwa basisnya peluang Tenggara Tenggara peluang itu bisa kita siapin Dan kita fokus Kita dalamin Akan muncul lagi peluang-peluang baru Yang kalau kita butuh itu Insya Allah Super-superil buat kita Mungkin itu kan Kujang Oke Pak Mer Terima kasih Juga Para tamu kita Malam hari ini Sukses untuk bisnisnya Tambah besar Tambah besar Amin 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 Amin